Bandara Halim Perdana Kusuma Bandara Halim Perdana Kusuma akan kembali dibuka untuk umum. Targetnya, bandara tersebut akan kembali melayani penerbangan komersil pada September 2022. Bandara tersebut sudah tidak beroperasi sejak Januari 2022 karena direvitalisasi. Langkah revitalisasi sendiri dilakukan untuk memperbaiki fasilitasi sidarat maupun udara dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah melakukan uji coba landasan pacu atau runway hasil revitalisasi Bandara Halim pada hari ini selasa 12 Juli 2022. Prosesi lepas landas dan pendaratan di runway Bandara Halim tersebut berjalan dengan mulus dan lancar. Progres pembangunan revitalisasi Bandara Halim sendiri sudah mencapai 72,6 persen. Sesuai peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2022, lingkup pekerjaan revitalisasi berupa penyehatan landas pacu atau runway dan landas hubung atau taxiway.